Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait bulan suci Ramadan pada pekan lalu. Perubahan ini memicu reaksi dari banyak muslim di seluruh dunia. Para kritikus melihat peraturan tersebut sebagai upaya lebih lanjut oleh pemerintah Arab Saudi untuk membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan publik. Arab diketahui kini gencar membuka diri sejumlah, membuat sejumlah pagelaran musik dengan mengundang musisi asing. Jurubicara Kementerian Abdullah El El Nizi menepis kekhawatiran tersebut dalam wawancara telepon dengan saluran Al Saudia. El El Nizi menyatakan bahwa semua hal ini dibuat agar pelaksanaan ibadah lebih teratur dan kusyuk di bawah tanggung jawab imam. Tercatat ada 10 poin yang disampaikan oleh lembaga pemerintahan itu dalam akun twitternya. Berikut beberapa aturan tersebut. Terima kasih telah menonton!